Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Trianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel Berikut ini ada soal berhubungan dengan nilai perlambatan suatu benda Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Sebuah benda meluncur dengan kecepatan 8 meter per second pada permukaan bidang datar kase Kasar yang mempunyai koefisien gesekan kinetik adalah 0,4 Bila masa benda itu 2 kg dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Pertanyaannya, perlambatan benda itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi disini saya gambarkan dulu jalan datar kasarnya Kemudian diatasnya ini ada benda Diketahui di soal masa benda adalah 2 kg Kemudian benda ini mula-mula memiliki kecepatan 8 meter per second Oke, ingat baik-baik ya Kalau benda ini punya masa berarti ada gaya berat Arahnya ke bawah menuju pusat gravitasi bumi Kita simbolkan W Lalu karena memiliki kontak dengan jalan Maka ini ada gaya normal Arahnya tegak lurus terhadap jalan Kita simbolkan N Terus karena diketahui koefisien gesekan kinetik Mu K nilainya 0,4 Berarti ini ada gaya gesek ya Ingat, arah gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda Nah, akibat dari gaya gesek ini Maka benda mengalami perlambatan Jadi ini saya gambarkan A itu memiliki arah berlawanan arah dengan arah gerak benda Ini artinya perlambatan ya Oke, bagaimana cara mengerjakannya Di sini Sobat 100 gunakan hukum 2 Newton Jadi kita tinjau secara sistem Berlaku ini ya Sigma F sama dengan M kali A Nah, gaya yang sejajar dengan arah gerak benda Ini hanya ada gaya gesek saja ya Kalau gaya normal dan gaya berat ini Gaya yang tegak lurus Jadi kita hanya meninjau gaya yang sejajar dengan arah gerak bendanya Oke, karena ini arah gaya gesek tadi berlawanan dengan arah gerak benda Maka kita gunakan tanda negatif Negatif FK sama dengan M kali A Ingat, rumus gaya gesek itu adalah Mu kali normal ya Untuk kasus ini berarti gaya normalnya sama dengan gaya beratnya Jadi kita tuliskan Mu K kalikan normal Ini tetap pakai tanda negatif Nilainya sama dengan M kali A Terus gaya normalnya tadi sama dengan gaya berat Berarti Mu K kalikan masa kalikan G sama dengan M kali A Ini tetap ada tanda negatif Ingat, gaya berat itu masa kali percepatan gravitasi ya Nah, ini ada masa di ruas kiri dan ada masa di ruas kanan Ini kita bisa coret habis Berarti kita peroleh nilai perlambatannya A sama dengan negatif Mu K kalikan G Tanda negatif ini menunjukkan ini berlaku sebagai perlambatan ya Oke, masukkan Mu K nya 0,4 Percepatan gravitasi bumi gunakan ini Angka 10 meter per second kuadrat Sehingga A sama dengan negatif 0,4 kalikan 10 0,4 kalikan 10 ketemu 4 Jadi nilai perlambatannya adalah Negatif 4 meter per second kuadrat Ingat, tanda negatif ini menunjukkan benda mengalami perlambatan Oke, sobat 100 Ini jawabannya ya Oke, jadi ini sangat mudah sekali Di soal Kita sebenarnya hanya cukup tahu nilai koefisien gesekan kinetik yang dialami benda itu berapa Karena dalam pengerjaannya disini ya Kalau kita gunakan hukum 2 Newton Sigma F sama dengan M kali A Yang mana gaya yang bekerja ini Hanya gaya gesek saja Kita pakai tanda negatif Karena gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda Terus sobat 100 harus paham Rumus dari gaya gesek adalah Mu kali normal Lalu dalam soal ini Gaya normal itu sama dengan gaya berat Rumus gaya berat adalah M kali G Nah, karena disini ada masa di ruas kiri Ada masa di ruas kanan Maka ini bisa dicoret habis Jadi sebenarnya kita cukup tahu formula ini saja ya A sama dengan negatif Mu K kalikan G Nah, sobat 100 Masukkan nilai Mu K nya berapa Masukkan nilai G G disini adalah percepatan gravitasi bumi Ini langsung dikalikan saja Nanti ketemu nih Nilai perlambatannya itu berapa meter per second kwadrat Begitu ya, sobat 100 Sampai disini bisa dipahami ya Nah, kalau sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal Berkaitan dengan mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke, sobat 100 Selamat belajar ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.